Bismillah Bismillah Di zaman Di dalam Al-Quran itu Ada Hampir 100% kita yakin Seperti Muslim Dia adalah Firman Allah Betul kan? Dari zaman 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW Sudah diperbaikan Tanpa teknik nari-nari Prosesnya berhasil Selatan 22 tahun 22 bulan 2 Minggu Yang dikenalkan 23 tahun Sempurna Al-Quran menjadi Seperti ini Yang kita lihat Selanjutnya Al-Quran ini ternyata dalam perjalanan Diterbitkan Hampir Rantusan ribu Bahkan jutaan es utar di seluruh dunia Prosesnya itu Ada ide dari Umar bin Kotel Kemudian di Melanjutkan Perjalanan Diterbitkan Ustaz Kemudian setelah itu Setelah Kemudian baru Sampai Semua 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 Dari Yang terjadi Dari Awalnya Mulai Pergeseran Pemikiran Percaya Mulai Pergeseran Pemikiran Tahun Yang awalnya Orang zaman nabi Diterunkan Al-Quran Diterima oleh sahabat Diterima oleh Para Tabi'i Dan tabi'i Dengan Dua kata Diterima oleh Semi'na Tawana Kami dengar Kita Awalnya Seperti itu Apapun yang disampaikan Orang percaya Sehingga Masuklah Dalam Danda Qawlus Diterima Maka Generasi Rasulullah Diterima Terbaik Terus Lambat Lambat Ambat Dan dan selanjutnya mulai dari Rasul, Hilafah, kemudian setelah itu mulai ada kolipah, tapi semi-semi monarki ya Pak ya, kolipah Abbasiyah, sorry, kolipah apa itu? kolipah Sarban, kemudian kolipah Humaliyah, kemudian setelah itu Abbasiyah, kemudian baru setelah itu Usmaniyah itu mulai ada bergeseran pemikiran apa bergeseran pemikirannya Pak yang paling parahnya ini membuat kita jadi tidak percaya dengan Al-Quran buktinya apa? semakin kesini, jika ada ulama yang menyampaikan darinya dari Al-Quran, maka ketika itu kita mirip dengan Badi Israel bertanya, kenapa, kenapa dan kenapa? mulai mencari hikmat, kenapa sih? sholat itu waktunya di dalam Al-Quran tiga dua sementara dalam hadis, lima waktu mulai bertanya, mencari-mencari ketika mencari tapi gak diamalin itu kan penyakit Pak jadi yang tadinya Samin Awadona, apa yang dikatakan Rasul apa yang dikatakan Allah Samin Awadona mulai ada bergeseran pemikiran itu kalau dalam bahasa apa namanya itu? pemikiran itu apa kan? namanya Sakopah karena itu worst world degree jadi worst world degree itu pengaruh pemikiran pembarahul pemikiran sehingga udah gak percaya lagi sama Al-Quran ya Pak ya? dari ini, saya ambil tema ini sudah kan kita beri iman kepada Al-Quran kita ngangkapin dulu kita tahu iman dari Al-Quran dari mana Pak? kita tahu iman dari Al-Quran dari mana Pak? dari rumput iman tenang gak Pak? rumput iman dari mana sumbernya Pak? dari hadis Nabi bukan dari Al-Quran dari dunia Nabi ketika orang sahabat lagi berbicau-bicau tentang Nabi tau-tau datang orang yang bersih orang yang bersih kemudian setelah itu ditanyalah Nabi dengan dia mahu wali iman mahu wali surat mahu wali isan dijawab dengan mantap dan disaksikan oleh para sahabat jadi kayak muncullah Nabi serta rumput iman ini tercantung dalam hadis Nabi yang karangannya iman menawawi dan banyak lagi hadis Nabi oke iman kepada Al-Quran ini iman yang Zohir dan ada iman Jakobit ini kita mempreterilu apa yang sudah sebenarnya orang dulu percaya dengan sami inna watona tapi setelah itu baru terbukti apa yang ada dilakukan itu setelah 1312 misal contoh ya tentang ayat-ayat Kauniya ayat Kauniya apa sahabat banyak ini saya ambil 4 sahabat yang sederhana padahal banyak sekali contoh ayat-ayat Kauniya ayat-ayat Kauniya Bismillәul이 watersh bayili enil whalesh bayнут Somethya artinya apa dia membiarkan Allah membiarkan dua laut menabir yang kemudian Keduanya bertemu Di antara keduanya ada batas yang tidak dilakui masing-masing, zin, disini ada baban, ya bayang, saya ingat saya ini penelitiannya, penelitiannya itu 1.300, baru 1 abad yang lalu, baru becur, bahkan sekarang orang lagi ngetrend mau pergi jalan-jalan lewat laut memakai kapal lewat pesiar. Itu mereka tahu ada ini, dan baru setelah itu muncul meme dari sosial media, mereka dengan ayat Rahman ini, ya bayang, dan di antara keren ayat 53, dan ini kita tahu semuanya, seliputi 300 tahun yang lalu, para sahabat, para nabi, ya, dan para nabi-nabi, percayaan dengan ayat ini, walaupun waktu itu mereka tinggal di Arab, ya bayang, Arab itu enggak ada lautnya, bang, jauh dari laut, semuanya di tengah burung, sentral dunia itu di Arab, burung semuanya. Tapi kenapa waktu itu sangat bercaya? Karena keinginanan tadi, coba ya, tanpa zohir, ya, sesuatu yang zohir ini adalah sesuatu yang zohir yang kita buktikan. Nah, sekarang kan lagi ke trendnya namanya dosul fikir, ya. Apa namanya dosul fikir, ya, tadi? Perang pemikiran. Perang pemikiran. Perang pemikiran itu apa, Pak? Tentunya, orang enggak yakin lagi, orang bertanya-tanya terdapat punan. Benar enggak sih? Yakin enggak sih? Akhirnya apa? Ditemukanlah fakta ini. Ternyata ada dua lautan yang berbeda, kemudian setelah itu menyatu dari satu. Yang berbatasi, satunya air laut, garam, mesin, yang satunya air, air tawar, dari sebelumnya. Ini bukti, selesai, ya. Bapak baca langsung, di akurat, dan jelas. Nah, ini contoh, area-area kaumnya. Kemudian yang kedua, api di dasar laut, atur area 6. Ini penelitiannya tahun 1900-an, ya, belum ada kamera, ya, video-video. Tapi orang sudah berani meneliti di dalam laut. Kamera ada, cuma sebatas, sebatas itu saja. Kemudian di kembangan lagi, teman-teman sekarang, mulai aku. Apa punya airnya, Pak? Di dalam surah atur ayat 6. Wan bakaril mesyur dan laut, yang di dalam tanahnya ada api. Sempat kepikiran, Pak? Ada laut, di dalamnya ada api. Sempat kepikiran, Pak? Ternyata setelah menelitian, Pak, tahu berapa derajat? Panasnya api, dong. 259 derajat. Panasnya api di dalam laut. Jadi, kalah air timinya air laut, walaupun ke dalamnya itu hampir 1.300 meter. Seperti itu lah, beberapa lebih. Ini, ini apa namanya, Pak? Gambarnya, orang lagi, apa ya, takjub dengan sesuatu yang ada di bawah laut. Ya, akhirnya, ya, tiri-tiri-tiri sampai lah, ketemu di, apa namanya itu, di talpona, dan tak ada ayatnya. Gak mungkin dong, Nabi Muhammad bohong, gak mungkin nih, kalau pernah ditulis oleh, Nabi Muhammad yang umi, yang luka, dan di ayat selurus. Ini ayat pohonnya, ya, ya. Terus, masih ingat, Pak, dulu waktu kita SMA, SMP, masih ada, ya, ya, pelajaran biografi, kalau masalah. Struktur tanah, proses hujan. Sihkan, Pak? Kalau yang masih hidup di zaman yang era-era, Pak, ya, masih tahu. Kalau saya sedikit, kalau saya sedikit, kalau bapak, sebenarnya hidup di era itu, ya. Ini ayat apa, aku bilang itu sendiri, minah syarikat, Pak, lagi. Allah melangiyah si loriyah, ma'batusiyum, sabah, ma'lahu fa sayur sudu bis samah, keika yasya, wa yaju'ayu bisaham, padarol malam, khayar zui'u bin binari, fika asa'amari, minyashahu bin aibadi, hila Allah punya setahiru. Kita lihat Pak, poin-poin ayahnya, Allah dialah yang mengirimkan angin. Kalau kurang pedih, saya pedih lagi. Nah, pedih apaan ya Pak? Ya, sudah cukup aja, itu nggak mau. Nah, cukup. Cukup ya? Lalu angin itu menggerakkan awan. Ya. Ini kalau masalah, pelajaran imfah pun nggak paks-nya. Ini ada prosesinya. Menyukurin apa lagi itu? Imfah ya. Tapi ada alian awan. Dan dialah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Ya. Dan Allah meletakannya di wakit. Ditumpuk-tumpuk awan di atas wakit. Kemudian pada waktunya Allah, Allah telah menurutkannya. Dan menjadikannya bergubah-gubah, bergubah, 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 dan kumpul semuanya. Lalu nanti Allah izinkan untuk dipeluarkan hujan dari celah-celahnya. Ini zaman dulu, rasul sempat menanyakan proses ini. Kan nggak ada. Hanya rasul hafal, terus ditransfer ke sahabat. Ya apa ya? Kemudian setelah itu Allah di amalin. Oh ya, prosesnya ada. Belum ada penelitian-penelitian khusus tentang hujan ini. Baru ada-ada yang setelah tahun 1900 apa? Tentang ini. Ya apa ya? Yang ada gambarnya apa ya? Kalau penelitian tentang Al-Bur'an secara detail sudah ada berkembang semenjak zaman Abbasiyah. Nah, itu catat Pak. Masya umabiyah itu sudah berkembang yang memotalkan Islam. Sampai filsafat punah ada. Masih kan kan? Ini gambar proses hujan untuk kita belajar di sampel-sampel. Terus yang paling utama yang ingin lagi Pak. Ini empat saja di sampel-sampel. Proses pengembangan khususnya. Embryo ini. Ini baru-baru ini bahkan. Tahun 80-an lah. Embryo ini ya. Biasanya kalau ada khusus yang bertahan apa-apa memang. Tentang mewainan 7 bulan nanti. Biasanya saya sampaikan ini. Ya apa ya? Saya tidak baca dengan ayahnya. Terlalu panjang. Surat Al-Quran ayat 12-12. Kita lihat prosesnya Pak. Dan seterusnya kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati berasal dari tanah. Sari pati berarti sari-nya. Sari apa yang kita makan. Ya. Setiap yang kita makan berasal dari tanah. Mau kita makan tahu, tepe, roti yang sudah menjadi, spaghetti lah. Orang bilang. Terus apalagi Pak. Daging. Semuanya resiklinya adalah. Itu dimakan oleh makhluk. Dari tanah semua. Sumbernya. Kalau woskop itu. Kalau woskop itu. Gandu gak muncul. Beras gak muncul. Apalagi Pak. Buah-buahan gak muncul dari tanah. Buah-buahan apa yang dari tanah Pak? Yang muncul dari tanah. Buah mana Pak? Bubi. Siko. Apalagi Pak. Tentang. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Yang dikamahkan itu, tertampung di sari. Ya. Jadi sari pati berasal dari tanah, kemudian tertampung di dalam bentuk air sperma. Atau mani Pak. Yang disimpan pokok. Dalam tempat yang pokok di kantung testis kita masih masih banyak cowok. Ya kalau cewek gak punyanya. Kemudian setelah itu Air mani ini dengan transfer Dengan proses pernikahan Di transfer ke dalam rahim Seorang wanita Atau istri Rahim Kemudian air mani itu kami jadikan sebumpal darah Lalu sebumpal darah itu Kami jadikan sebumpal daging Sebumpal darah Sebumpal darah Alam-alam Alam-alam itu artinya lintah Yang nempel Kalau lintah itu sifatnya Kalau sudah nempel di tangan Dia pasti digigit Mengisap apa yang ada di Dalam tubuh kita Nah Sebumpal darah itu Alam-alam itu Seperti itu sifatnya Lintah itu Jadi kalau sudah nempel di rahim Dia sudah ngisapin apa yang Dimakan oleh Ibu Seorang ibu Yang bayi itu Ngisapin apa yang Ada di kongsi dulu Dan segitulah sari Yang dimakan oleh seorang ibu Faham ya Segumpal darah Kemudian lalu Segumpal daging Kemudian segumpal daging Itu kami jadikan tulang-tulang Setelah itu tulang-tulang Kemudian kami jadikan dia Masuk yang Bentuk layar Bentuk layar itu maksudnya Bukan Macam-macam bentuknya Ada yang bentuk hewan Ada yang bentuk manusia Ada yang sempurna Ada yang cancan Dan segala macam Kemudian Menjadikan dia maklum Yang berbentuk layar Masyoboh Pencipta yang paling baik Kemudian Sesudah itu Sesungguhnya kamu sekalian Dada-dada akan Mati Inilah kira-kira Dapatnya Seperti 35 hari Seperti ini Terus Dari sperma Satu hari Kemudian Dia dilihat Kewon di dalam Perangin Ini yang Misap-misap Sari Sari Dari ibu Yang dimakan oleh ibu Kemudian Jadi Apa itu Dagi Kemudian dipungkus lagi Nanti dengan tulang Kemudian Tulang itu dipungkus lagi Dengan daging Jadi kulit Kemudian jadilah Seperti ini Kemudian menjadi Bayi yang sempurna Nanti dilahirkan Seperti ini Jadi kecil Ada yang mati Waktu kecil Ada yang mati Waktu dewasanya Atau Disampai ke apa Kayak Sama mbak Sama mbak Gitu Oke Ini salah satu contoh Ini diceritakan gak Waktu dulu Nabi pernah cerita Khusus gak tentang ini Gak pernah Baru tahu Ini ilmu Ilmu Apa Empirologi Baru diceritakan Dalam kedokteran Baru Tahun 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 Padahal Ayatnya Ada sebut Karena Karena Orang Memikiran Yang membuat Orang Memiliki Al-Quran Kita Membantah Al-Quran Ini Masalahnya Hati-hati Yang paling ramai Yang paling ramai Masalah Al-Quran Al-Quran Paling ramai Ada yang matah Ada yang terima Ada yang berbeda Persepsi Tidak Satu Nah ini yang membuat kita Pencah-pencah Kenapa Ada kunyik Kembali ke Al-Quran Kembali ke Hadis Kembali ke Al-Quran Kembali ke Hadis Jalan Jalan Dan manusia Untuk apa Untuk Menstabilkan Keimanan Kita Menstabilkan Keimanan Kita Karena Kita Masih ingat Ada Hadis Mengatakan Setahu Taubat Setelah Taubat Dia akan Taubat Tidak 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 Kalau Perkata Ini Taubat Sebaik-baik Yang Salah Ini Dengan Taubat Nah Seperti Kalau Bapak Perhatikan Ini Ini Hadis Kali Biasa Coba Nawa Saya Sampaikan Ini Allah Sudah Menampilkan Hadis Ini Lewat Rasul Yang Risam Rasul Menyampaikan Hadis Ini Sohi Kalau Seandainya Kita Semuanya Salah Dikatakan Allah Sama Rasul Ya Kira-kira Kita Pede Masih Tuga Bapak Beda Masih Tuga Tidak Bede Sudah Diletro Tulis Di Laut Matus Ya Banyak Hadis Ini Ada Sohi Masyur Beda Kita Masih Tuga Beda Ya Karena Sudah Di Apa Ya Sudah Di Semacam Apa Ya Dinombatkan Manusia Lepas Kesalah Kesalah Ternyata Kesalahan Diting Habis Ini Ternyata Kesalahan Yang Paling Dasar Adalah Keimanan Keimanan Yang Dimaksud Dalam Syirik Syirik Hal-hal Kencil Contoh Saya Sampirkan Dua Hal-hal Kencil Kita Tau Dalam Hari-hari Kita Selama 24 Jum Bang Itu Biar Hempone Bisa Dikatakan Syirik Bang Itu Biar Hempone Syirik Ini Kalau Kita Ngomong Indom Kita Boleh Bilang Itu Sasa Sasa Gak Apa Boleh Kan Tapi Kita Gak Yang Bukan Yang Dari Masalah Bukan Hempone Dia Habis Bangun Itu Dibangun Dia Gak Bersyukur Itu Yang Dari Masalah Sampai Kesana Pemikiran Mungkin Belum Atau Mungkin Sudah Atau Mungkin Ramai Contoh Yang Sederhana Yang Sederhana Itu Rihal Sesuatu Yang Kita Gini Kebanggaan Buat Kita Sadar Tidak Sadar Sekarang Banyak Dari Kita Semua Mungkin Berlomba Untuk Menyempurnakan Kesempurnaan Indur Dunia Kita Contohnya Orang Punya Rumah Kita Harus Menyambung Orang Punya Umbil Kita Harus Menyambung Semacam Ada Sedetik Untuk Berpikir Pengen Sama Dengan Orang Itu Betul Ketika Kita Sadar Itu Betul Kita Lupa Siapa Siapa Yang Menghadirkan Contoh Keladan Hidup Yang Sederhana Menurut Kita Siapa Rasul Baru Dia jawabkan Kenapa Rasulullah Memilih Hidup Sederhana Siapa ya Ini salah satu Contoh Saya Pernah Melihat Ketika Orang Punya Handphone Satu Anak Dikasih Handphone Satu Anak Dikasih Handphone Satu Anak Dikasih Handphone Ini Insya Allah Tidak ada Di sini Ini terjadi Di luar Dan Kita Lihat Ketika Dia tidak Mempunyai Handphone Hidupnya Aman Aman Saja Ketika Sudah Menjadi Punya Handphone Maka Setelah Itu Apa Yang terjadi Anak Perlukan Kalau Aterinya Hanis Anak Perlukan Kalau Mainannya Tidak Sama Betul Akhirnya Ternyata Kenikmatan Dunia Membuat Kita Terjumus Apa Karena Kita Tidak Percaya Nabi Ada Jatuh Untuk Yang Beberapa Kali Sekali Jatuh Dari Mana Dari Surga Masalahnya Apa Memangkan Buat Purni Ada Makna Yang Tersilat Bukan Makan Yang Jadi Masalah Ketika Dia Sudah Yakin Sama Allah Dia Serga Ini Adalah Buas Selangit Dan Bumi Coba Ya Semuanya Selangit Dan Bumi Dia Percaya Sama Allah Ketika Ada Kenikmatan Berupa Siti Hawa Hadir Diciptakan Allah Kemudian Selain Diciptakan Iblis Yang Diboda Nabi Adam Tidak Bentar Nabi Adam Tetap Diboda Iblis Siti Hawa Selain Baru Tentu Yang Menjadi Masalah Talinya Taat Tidak Taat Kenikmatan Yang Dimaksud Adalah Hawa Hawa Su Turut Dukung Sama Allah Nyambung Sama Hadis Yang Dicarakan Berduanya Tentu 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 Bagi Kenapa Kita Diatifkan Untuk Menyelahkan Apa Terhindar Dari Syirik Itu Tadi Kesalahan Patah Manusia Adalah Syirik Itu Tadi Sebesar Tidak Satu Waktu Kita Baksana Syirik Itu Banyak Sali Kita Lewat Dulu Nah Ini Nah Tadi Didak Al-Bohan Itu Semuanya Sudah Ada Sudah Ada Hingga Kita Menyamin 80% Kita Sudah Melihat Bukti Nyata Al-Bohan Itu Dicetak Bukti Cuma Menampilkan Empat Saja Contoh Termasuk Banyak sekali Hal-hal yang Banyak sekali Bukti Rotasi Bumi Penciptaan Manusia Bukan Bukti Bukti Bukan Bukan Data Dua Semua Ada Al-Bohan Ya Baya Semua Ada Al-Bohan Dan Boleh Bantal Teori Teri Ada Al-Bohan Boleh Hati-hati Ini Masalah Keimanan Akan Menyangkut Paul Untuk Grab Keimanan Kita Bisa Turun Kalau Bukan Bukan Bahaya Sudah Kita Beriman Dari Al-Bohan Iman Dari Al-Bohan Adalah Iman Yang Ketiga Dalam Iman Menasal Allah Walaikan Sama Al-Bohan Atau Kita Bukti Ayat Ayat Boleh Butuh Iman Sangat Ya 80% Sudah Terbukti Percaya Al-Bohan Sudah Terbukti Semuanya Dari Ayat Hukum Ada Ayat Lam Malahnya Ada Ayat Akhlak Ayat Sejarah Firaun Menggelam Di Laut Merah Ada Ayat Firaun Diselamankan Dari Laut Merah Di Abadikan Di Mesir Sampai Sini Ada Terus Yang Terakhir Tentang Sains Sudah Terbukti Semuanya Ada 20% Ayat Lagi Mungkin 20% Lagi Al-Bohan Yang Kita Mungkin Tidak Bercaya Baru Kita Memulai Go'im Yang Go'im Kita Dari Al-lazhi Nayyum Inu Nabil Wai'li Wai'imu Nasolah Orang Kafir Pak Malum Segini Kalau Dia Baca Tuhan Pertama Kali Dari Dilewati Tuhan Fatihah Dia Langsung Alif Alif Almi Alif 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 Dia Terbaca Secatu Alif 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 Yaitu siapa saja Orang yang beriman Kepada Yang Bo'im Kenapa Yang Bo'im Pertama Yang Bo'im Yang Bo'im Itu Cakumannya Apa Allah Malaika Apa Gila Jinn Apa Gila Hari Kiamat Apa Apa Gila Kita Ngapain besok Tidak ada yang Tahu Kita Besok Matinya Dimana Tidak ada yang Tahu Itu Bo'im Betul Ketika Itulah Kalau kita Tidak tahu Tentang Yang Bo'im Jangan Coba Bermain Dengan Bo'im Bo'im Boleh Sekarang Muncul Ada Ustaz Ustaz Sekarang Ada Ustaz Akhir Zaman Bo'im Boleh Tentang Cokologi Sasa Saja Dengan Demokrasi Tapi Hati Hati Ya Ya Dia Hanya Menyampaikan Sesuatu Yang Menjadi Tanda-tanda Ayat Yang Merujuk Kesana Ya Tapi Kalau sudah Menentukan Sebetal Lagi Lima Tahun Nanti Kiamat Itu Sudah Bonyol Sampai 2012 Tidak Terbukti Ini Kalau Dalam Makan Akhidat Salam Soleh Ini Sudah Kafir Ya Yang Percaya Sampai Lima Tahun Lagi Oh Sekarang Nanti Sekian Tahun 2000 Berapa 2024 Nanti Bakal Muncul Imam Mandi Tunggu dulu Pak Orang Orang Soleh Orang Alih Ulama Bicara Tentang Itu Tapi Bashiro Bashiro Sudah Ada Tapi Tidak Berani Bicara Macam Macam Jadi Ya Ini Yang Penikmat Penikmat Boleh Penikmati Tapi Jangan 100% Menyakini Besok Lima Tahun Tiga Tahun Empat Tahun Sepuluh Tahun Yang Bicara Seperti Itu Ada Habisnya Tentang Islam Akan Balik Lagi Yang Jangan Ada Ya Tapi Kalau Mencantuk Pas Sebagian Reski Reski Dari Allah Kita Nasrakan Kita Tanpa Yakin Tidak Dengan Adanya Reski Dari Allah Suhan Natal Jadi Kita Tanpa Yakin Maka Kita Lebih Mantap Kemudian Kita Beriman Al-Quran Al-Quran 100% Terus Kita Imani Baik Yang 80% Yang Sudah Terbukti Ya Karena Pemikiran Yang Saya Bicarakan Dari Awal Tadi Atau Yang 20% Yang Yang Belum Yang Yang Bohe Bohe Tadi Kita Yang Ingin Karena Yang Bohe Itu Cuma Butuh Satu Keimanan Percaya Enggak Zakyur Ney Itu Berusaha Untuk Menyakinkan Non-Muslim Bicara Dengan Bukti Fakta Fakta Logika Masih Gak Percaya Ya Kalau Orang Gak Percaya Gimana Coba Ya Udah Kita Yang Muslim Yang Beriman Tinggal Meyakini Dengan Semenuhan Nanti Bohe 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 Ada Bohe Bohe Relatif Atau Lisbi Bahasa Arab Ada Bohe Metelah Bohe Relatif Itu Diketahui Sebagai Makhluk Dan Tidak Diketahui Sebagai Yang Lain Pernah Dengar Anak Yang Indigo Bapak Percaya Kalau Anak Bisa Dian Apa Sesuatu Di Depan Dia Percaya 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 Ada 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 Percaya 100% Ininya Kita Gak Sama Percaya Percaya Mengapain Ini Bagaimana Masalah Masalah Bancur Dari Tentang Bagaian Bohe Yaitu Bohe Relatif Diketahui Sebagai Pantuk Dan Diketahui Sebagai Yang Lain Lain Ayat Ayat Tuhan Yang Tuhan Maka Dia Tidak Berlihatkan Kepada Seorang Tentang Diketahui Itu Kita Apalagi Di Ayat Berikutnya Masih Ayat Yang Bagaian Kecuali Kepada Rasul Yang Dirituinya Rasul Yang Punya Pementama Rasul Itu Pun Gak 100% Rasul Tau Cuman Basiro Basiro Ode Aja Ya Rasul Bisa Dengar Jin Ya Percaya Pak Percaya 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 Balik lagi Anak Tadi Yang Bisa Dirituin Gimana 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 Oke Ya Karena Dari Kecuali Rasul Yang Dirituinya Karena Anak Kecil Itu Bukan Rasul Yang Dirituinya Itu Bahasanya Ya Sesungguhnya Dia Menjaga Menjaga Mereka Dintar Dari Belakangnya Ya Jadi Ini Relatif Ada Sahabat Kita Yang Bisa Melihat Alam Bawa Bawa Percaya Ya Bawa Percaya 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 Melihat Melihat Saya Bukan Menasakan Atau Ya Percaya Melihat Ada Ada manusia yang bisa melihat jinn dari ini? Padahal ini ada? Bisa, atau bisa melihat pembinaan yang mereka bersebut dengan cekat Oh, itu iya, dhukun Ini panjang lagi, dhukun Seperti itu, pembinaan apa? Pembinaan apa? Pembinaan kloid, binaan sendiri Setan bisa melihat kita, kita akan melihat mereka Oke, bagaimana dia bilang? Kecuali diri, halusul yang dihukun Jadi kalau ada orang, ada manusia saat ini Yang mengambil bisa melihat jinn Pastikan mereka berbohong Bisa berbohong, bisa berbohong, bisa berbohong Bisa berbohong, bisa berbohong, bisa berbohong, bisa berbohong Pastikan orang itu berbohong Iya Apakah itu? Apakah itu? Betul? Apakah seperti itu? Ya Oke, kita lihat ayat berikutnya ya Pak Nah, ini Ayat jinn Ini yang relatif ya Pak Jadi Ya, bahwa ibn isbi relatif ini diketahui sebagai makhluk dan tidak diketahui sebagai yang lainnya Ya Pak ya, dari yang tadi Jadi, bentuk ketegasan dalam ayat ini Pak Bahwasannya, tidak ada yang bisa melihat jinn, ya Setah Setah Ataupun iblis Kecuali Rasul yang diberikan Rasul itu tidak selalu Tidak semuanya Tidak semuanya Tidak semuanya Tosor yang khusus saja Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Didir Ya, seterusnya Ya, seterusnya Atau Setiap Nabi itu Pernah berkumpul dengan Semi Dajjalnya Semi ini Kayak gitu Beberapa Nabi yang salah Nabi Musa A.S. itu Sampai kodam Nabi Muhammad Bisa panjang ceritanya Nah, seperti itu Ini untuk penegasannya ya Nah, seperti itu Jadi, jika seadanya ada Kalau ada masih Belakai dengan kita Ada diantara kita masih bisa Melihat Ya, atau orang Melihat terus dia bercerita sama kita Atau Mungkin para ulama sekalipun Ya Kalau menurut Albuan ini Pak Batal Batal ya Batal Tapi ada satu buku Ada namanya Bukunya Namanya Maafati 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 Tabil 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 yang boleh dibuka oleh Para ulama Dengan apa? Dengan Tadi Amalan Keyakinan Dan seterusnya Setelah lagi Ini adalah Taksiran Taksiran Dipada Albuan ini Kecuali kepada Resul Dan orang-orang Yang diridui Ada tambahan Di dalam Kitab Maafati Yang menurut Jadi itu bukan Agit-agit Nah Hanya saja sekarang Banyak Dewa yang Banyak Terjadi di dalam kita Yang bisa melihat Dan seterusnya Hingga sekarang Masalahnya Dan kekayaan kita Terserah Karena Terserah 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 Karena Jin itu artinya Sesuatu Yang tertutup Tertutup Ternyata Jin Jin itu Sesuatu Yang tidak Terserah Dia sama Seperti kita Manusia Ternyata tidak bisa dilihat kalau Allah melihatkan maka menungkuk di bumi dengan makhluk kemudian perkara go'ib mutlak perkara go'ib yang tidak dikategori seperti kiamat nasib sekulah ini ada di ayat surat 6 ayat 65 tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang baik kecuali Allah ini bentuk penegasan tadi yang go'ib relatif tadi tapi ini go'ib tidak ada seorangpun di langit tidak di bumi yang mengetahui perkara yang baik kecuali Allah dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan perkara apa yang tidak dikategori manusia? yaitu perkara hari kebanjutan atau media ini akan menjadi semacam perkara go'ib Pak ada 5 macam yang mungkin maksudnya apa ya pertama, ilmu tentang hari nyaman itu tidak ada orang yang tahu yang kedua Allah mendapatkan hujan tidak tahu kapan diturunkan hujan cuma kita bisa prediksi kalau bulan yang benar-benar pasti turun hujan memprediksi manusia tapi ternyata tidak lagi sekarang Februari hujan kan? yang ketiga adalah mengetahui apa yang ada dalam perahu itu kita tidak akan tahu apa yang terjadi dalam perahu itu sampai ketiga bayi mau bisa hidup berbulan-bulan sampai 9 bulan tanpa bernafas tidak masuk otak kita kita ditutup hanya satu keimanan coba ya kemudian dan tidak sempurnya dan tidak sempurnya yang akan terjadi dalam perahu itu pasti apa yang akan diperjakan besok 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 kita mau sampai planningnya sudah tapi kita berbalik planningnya sudah tapi belum ke kanan dan seterusnya dan ada yang tahu? dan yang terakhir yang kelima adalah dan tidak ada sempurnya yang mengetahui dikembangkan mana dia akan mati ini adalah perkara-perkara yang goib nah ini yang dapat saya sampaikan dari judul ini dan kembali kepada kita semuanya Sudahkah kita beriman ke dalam peran? untuk yang 80% sudah berarti dengan bukti-bakti yang ada kita percaya hingga sekarang meyakini yang 20% yang goib-goib tadi iman kita yang tidak kalau kita masih ragu fasal ahlatifi ikut tembakan tanyakan pada orang yang expert di bidangnya kalau bidang-bidang ada orang yang expert tanyakan pada orang yang ahli akhidah yang expert di bidang apa namanya Pak? masjid pembangun masjid tanya bagus ya expert di bidang keguruan tanya bagus dan selanjutnya begitu mungkin inilah sebagai awal buat kita semuanya tentang akhidah ini dan kita harus mantap pada ukuran ini samian awal luar kalau perlu banyak pertanyaan tentang himmah yang ada dilakukan boleh kita penungkan baca kemudian dilawarkan kemudian kemudian akan tarik malam selamat menikmati kemudian selamat menikmati